Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan berhasil meringkus kawanan pencuri yang menggasak mesin dan peralatan tambang milik salah satu perusahaan di Jalan Gunung Nama, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Akibat perbuatan para tersangka, korban mengaku mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Tim Banter Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, tiga orang kawanan spesialis pencuri alat tambang bersama satu orang penada. Ketiga pelaku telah mencuri mesin dan alat tambang senilai ratusan juta rupiah milik salah satu perusahaan di Jalan Gunung Nama, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan perwakilan perusahaan yang mengaku mesin dan peralatan tambang milik perusahaan hilang di curi. Pada selasa 13 September 2022, berbekal laporan tersebut, tim Panter kemudian bergerak menuju gudang barang rongsokan milik Rawudi alias Rahul yang berada di Tubwali, karena diduga menjadi tempat penadah barang curian tersebut. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin pompa tanah, satu set mesin mobil, satu tutup mesin ginset, 12 fondasi mesin, 2 kenal pot mesin, 2 filter mesin, 2 fiber plat mesin, 12 batang injektor, dan 35 batang baut mesin dan barang bukti lainnya. TKP masih kita kembangkan yang lain untuk TKP. Sementara kita masih fokus pengumpulan barang bukti yang diambil oleh Tersangka. Untuk kerugian sendiri, Bang? Untuk kerugian yang dihitung oleh pihak PT, nanti kita singkronkan juga dari hasil keterangan Tersangka, total 560 juta. Ketika pelaku pencurian akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara sang pentadah akan dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Huiwin Suseno AENews melaporkan.